Selamat pagi, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya, de-adek sekalian. Ini perkenalkan nama saya Pak Sumarno dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan pagi ini sebagai moderator dan hostnya adalah Bapak Muhammad Totok dari Pusdatin. Sekarang posisinya di Jogja, kalau saya di Malang. Adik-adik saya perkenalkan pagi hari ini kita akan mengerti pelajaran temanya adalah tentang kewirausahaan, sub-temanya beternak dan topiknya pembelajaran pemanfaatan hewan ternak. Wah ini enak-enak ini, pokoknya bincang-bincang hewan itu banyak ini manfaatnya. Dan pagi hari ini Ibu Guru Bida, tempat namanya adalah Ibu Ade Ayu Niken Novitasari MPD. Panggilannya adalah Ibu Niken. Leo dari SDLB Dharma Wanita Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini kalau Dari Kediri ini dengan Malang dekat juga, Bu, ya? Ya. Ya, jadi adik-adik semuanya yang telah hadir, marilah kita ikuti apa namanya penjelasan tentang kewirausahaan ini. Utamanya adalah nanti pembahasan tentang pemanfaatan hewan ternak. Sehingga kita, adik-adik bisa menjadi pengusaha ya, menjadi entrepreneur gitu ya. Setelah ini penjelasan ya tentang jenis, apa itu hewan ternak, bagaimana kita juga mungkin observasi ke pengusaha atau yang usaha ternak ya. Nah, ini nanti kita bisa pelajari. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal bagi adik-adik kalian. Selanjutnya, waktu sepenuhnya. Nah, adik-adik mohon mendengarkan dulu ya, nanti supaya jelas. Kemudian nanti juga ada quiznya, ada testnya. Dan boleh bertanya ya, nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan nanti bisa chatting ya. Kemudian nanti kita bisa diatur lalu lintasnya oleh Pak Totok ya, yang menjadi host pagi hari ini. Selanjutnya, untuk sepenuhnya kami sampaikan kepada Ibu Nigen. Makasih Ibu Nigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya, anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Dan pemanfaatan hewan ternak. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Adi Ayu Nigen Novitasari MPD. Biasa dipanggil Ibu Nigen. Saya ngajar di SLB Derma Wanita Grogol, Kediri Jawa Timur. Salam kenal dari saya ya. Yang dari Kalimantan. Kalimantan Selatan. Ada ini tadi. Ada juga dari Kartara. Salam kenal dari saya. Kegiatan pembelajaran ini mempunyai tujuan. Mohon next, Pak. Nanti kalian setelah menyimak kegiatan pembelajaran ini, kalian akan bisa menelah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa saja sih manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu? Kemudian bisa mempraktikkan kegiatan pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Kemudian kalian nanti juga akan melakukan operasi hitung bilangan asli. Melakukan penjumlahan, pengurangan perkalian. Dan juga pembagian. Kemudian kalian nanti juga akan mengidentifikasi tentang kegiatan vokasional. Oke, next Pak. Mohon. Apa itu hewan ternak? Ada yang bisa menjawab apa itu hewan ternak? Ada yang bisa menjawab apa itu hewan ternak? Hewan ternak? Iya. Ternak diperlihara sebagai sumber tangan, sumber paham baku. Indus ini sebagai pembantu. Ada yang bisa menjawab. Iya. Ternak sekali. Jadi, apa itu hewan ternak? Dijelaskan di sini hewan ternak itu adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Kira-kira dari gambar itu, kalian bisa tahu, bisa menyebutkan hewan apa saja di situ? Sapi. Iya, ada sapi. Kambing. Ada kambing. Ada apa lagi? Ayam. Ayam. Kambing. 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 Iya, pinter semuanya. Kambing. Oh iya, bebek. Iya, bebek atau itik, ya. Iya. Itu semua adalah hewan-hewan, ternak jenis-jenis hewan, ternak. Dan masih banyak lagi hewan-hewan, contoh hewan ternak lainnya, ya. Bondi, next, Pak. Iya. Nah, coba. Tadi kalian kan sudah melihat gambar hewannya. Sekarang, coba kalian sebutkan satu per satu diisi di kolom itu. Sebutkan. Ayo, bebek. Sekarang, kambing. Sekarang, kambing. Sekarang, kambing. Eh. Maska apa-apa, maska. Apa? Ya. Desya, bu. Riana. 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 Apa? Riana. 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 Kemudian, apa lagi? Ikan. 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 Kurang satu lagi, Keisha. Hewan yang badannya tadi besar, yang biasanya. Iya. Iya, sabi. Iya. Itu tadi, contoh-contoh hewan ternak. Ya. Mohon di next, Pak. Eh. Ini dia. Nah, yang di atas itu. Itu gambar apa ya? Ada gambar apa saja ya? Alia. Awliya. Awliya. Ayam. 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 Apalagi, Awliya? Sambing. Sambing. Bener. Iya, bener. Apalagi, Awliya? Sambing. Apa itu? Sambing. Tapi. Hai tapi ada hewan sapi ikan Iya hewan apalagi bebek-bebek bebek atau itu ya Iya di next sekarang itu mau tanya bagaimana cara merawat hewan ternak dikasih makan Oh ya dikasih makan terus apa lagi dibersihkan kandangnya Oh dibersihkan kandangnya pinter apalagi minum dikasih minum apalagi dibersihkan hewannya Oh dibersihkan hewannya Iya bener pinter sekali apalagi apalagi sayang dikali-kali di jaga Dijaga biar gak diambil orang pintar sekali Aulia bisa jawab iya tepuk tangan Aulia Iya ya yuk kita lihat sama-sama bagaimana ya cara merawat hewan ternak itu ya supaya hewan ternaknya itu bisa berkembang biak hidup dengan baik menghasilkan hasil ternak ya coba di next oke nah bener tadi Keisha jawab diberi makan ya sudah hewannya diberikan ma makan ya supaya tidak lapar ya dan haus kemudian dibuatkan kandang kandangnya dibuatkan kandang ya hewannya supaya tidurnya bisa nyaman terus kemudian hewan juga ini kalian juga harus tahu diberikan vaksin secara teratur apa itu vaksin apa itu vaksin kebalan tubuhnya iya kebalan tubuh atau vita vitamin ya vitamin jadi hewan-hewan ternak itu juga perlu diberikan vita vitamin supaya tidak tidak sah tidak sah sakit iya terus kemudian tadi keisha juga bilang dibersihkan tubuhnya dimandikan nah ya jadi sama seperti kita manusia hewan pun juga perlu mandi mandi iya agar supaya badannya bersih sama dengan kita kita juga harus mandi setiap hari supaya badan bersih tidak digigit oleh nyamuk ya kemudian cara merawat hewan ternak selanjutnya yaitu dengan cara membersihkan kandangnya secara teratur itu punya itu punya itu kot kot kotoran hewannya ditipu dibuang supaya kandang itu menjadinya nyaman iya kemudian kita lanjut setelah ini mungkin adik-adik itu kalau mau bertanya itu yang gambar mic itu bisa di klik ya supaya suaranya bisa kedengaran karena disitu ada Salsa ada Steffi ada Fauzi dari Kaltara ada Hastin ada Rika ya mungkin nanti kalau mau bertanya apa mic-nya gambar mic-nya bisa di klik ya supaya ibu guru bisa mendengarkan kalau bertanya itu ya adik ya baik bu kami klik adik-adik inggi nah sekarang ibu bertanya lagi apa manfaat dari hewan ternak ayo ada yang tahu manfaat dari hewan ternak bisa dijual bisa dijual oke oke bisa dikonsumsi baginya iya Aulia bisa diapa dimakan dikonsumsi oh iya dikonsumsi atau dimakan iya iya dan dijadikan koleksi dijadikan koleksi iya pintar sekali apa lagi ayo ayo kira-kira apa ya manfaat dari hewan ternak itu apa sayang apa sayang kira-kira kalian hewan untuk pak petani itu loh deh untuk pak petani kalau di sawah iya sebagai alat ada hewan ada hewan yang di sawah transportasi alat transportasi alat transportasi alat transportasi iya pintar sekali terus yang biasanya di sawah membaca sawah iya iya mau di next pak iya itu ada dari palangkaraya hadir silahkan kalau mau bertanya pada ibu guru oh iya monggo silahkan selamat bergabung ya next bapak iya itu sudah sudah bu next nah tadi ya anak-anak sekarang ibu jelaskan manfaat dari hewan ternak itu tadi apa tadi ada yang menyebutkan sebagai makanan atau untuk dikonsumsi iya betul sekali hewan ternak itu sebagai sumber protein hewani ya ada daging telur dikonsumsi dimakan dan diminum ya sebagai sumber protein hewani kemudian tadi Aulia juga menyebutkan sebagai alat transportasi nah disitu ada gambar hewan apa ya contohnya gambar oh iya ada kuda bisa sebagai alat transportasi ada sapi ada sapi iya ya kira-kira ikan ada ikan ada ikan iya ikan iya ikan lumayan bisa dinaiki ya yang lupa yang gede itu dinaiki ya tapi emang apalagi mohon izin bunyikan mohon izin mungkin untuk webcamnya ibu dimatikan saya bu biar suaranya lebih keras karena di tempat kapis iya jaringannya bisa lebih optimal untuk seorang ibu webgamenya dimatikan oh yang yang mana bapak yang mana bapak gambar kamera di klik supaya biar warnanya merah gambar kamera di klik supaya warnanya merah ibu oh begitu iya yang punya saya ya pak ibu karena kami mendeteksi dari tempat ibu jaringannya agak kurang stabil bu jadi supaya optimal di suara saja bu ibu oh baik baik sudah jelas bu silahkan dilakukan sudah 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 jelas oke 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 bapak nah alat transportasi hewan sebagai alat transportasi tadi contohnya ada sapi akuda kemudian kalau kita pergi ke lampu disana bak hewan yang hidungnya panjang telinganya lebat itu juga sebagai alat transportasi kemudian manfaat dari hewan tadi ada juga sebagai hobi nah tadi ada hewan ikan dipelihara itu bisa dijadikan hobi ya kemudian sebagai bahan industri kulit 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 kena ulat sutra itu kongnya diambil bisa dijadikan benang dan menjadi kain halo apa pak pak potok mohon maaf iya bu iya bu iya silahkan bu silahkan bu iya 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 hi iya Bapak Oke Oke Next sekarang Bapak Sudah Sudah Next Nah Sekarang Tadi karena ada gangguan Dari kali Apa yang diakan Dari hewanan di bawah ini Ada ayam Dagingnya Apa ya Telur Apa lagi Dagingnya Dagingnya Iya Kemudian apa lagi dari hewan ayam Sapi Hewan ayam Bulunya Apa Bulu Bulu Iya Jadi dari hewan ayam itu bisa diambil telurnya Dagingnya Kemudian ada juga bulu Bulunya Nah oke Terus Hewan yang di bawahnya ini Hewan apa ya Sapi Apa yang bisa dihasilkan dari hewan sapi ini Susu 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 Oke Bintar Daging 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 Iya Apalagi Apalagi Ada Susu Daging Kemudian bisa dimanfaatkan Apalagi Kuk Kulit Iya Pinter sekali Kulitnya juga bisa dimanfaatkan Ya Iya Dimanfaatkan untuk apa kulitnya Kira-kira ada yang tahu Kulit Kulit sapi itu untuk apa Jadi Kulit sapi itu bisa dimanfaatkan Untuk Bahan Industri Tas Sepatu Seperti itu ya Jaket Iya Jaket Iya Benar sekali Pak Marlo Kemudian Di bawahnya lagi Anak-anak bisa lihat Hewan apa itu Ikan Ikan Iya Hewan ikan Ya Apa yang bisa diambil Atau dihasilkan dari hewan ikan itu Jaging Jagingnya Iya Pinter Apa Telurnya Telurnya Oh iya Telur ikan Bisa Pinter sekali Kemudian Di bawah Sendiri Paling bawah sendirinya Hewan apa ya Bebek Bebek Apa yang diambil Dari bebek Bebek Dagingnya Daging Apalagi Telur Telur Iya Inter sekali Ada juga Aska hadir Oh iya Selamat datang Baik Bapak Next Iya Next Bapak Iya Terima kasih Nah Tadi kalian kan Sudah Tahu bahwa hewan ternak itu menghasilkan Ternak ayam ya Menghasilkan telur Sekarang Ada gak yang bisa menghitung Berapa jumlah telur-telur ayam di bawah ini Ayo Ayo Coba dihitung telurnya Ada 6 Ada 6 9 Oh iya 6 Berapa ini 3 6 ditambah 3 Berarti ada berapa 9 Ada 9 Kemudian soal nomor 2 Yang bawahnya 12 Berapa 12 Berapa Terur 12 Terur 12 Terur Soal yang ketiga 12 13 14 17 18 Dikurangi Ada Dikurangi Tandanya Tidak 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 Coba dihitung Dihitung ulang telur Yang Yang Bawah sendiri Itu ada berapa Sebelum dikurangi Sebelum dikurangi 7 7 Dikurangi berapa itu Kurangin 3 Kurangin 4 Dikurangi 7 Dikurangi 4 Ada berapa 3 Pinter Terus Tepuk tangan Tepuk tangan Dulu Dan Anak Tepuk tangan Tepuk tangan Dulu Sekarang Kalau punyikin Punyikin Tanya ya Kalau punyikin Bilang Masih semangat Kalian harus jawab Semangat Gitu ya Siap Anak Masih semangat 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 Oke Baik Next Next Nah Selanjutnya Dapatkah Kalian Menyelesaikan Soal-soal Cerita Di bawah ini Ini Ayo Coba Satu persatu Yang Soal yang paling atas dulu Yang nomor 1 dulu Di sini Kakek memiliki 15 ekor Kambing Di kandangnya Bapak Membeli 4 ekor 19 19 ekor Berapa Jumlah kambing Kakek Sekarang 19 ekor 19 ekor Pintar Kakek Ini Ya Pintar Pintar Soal Nomor 2 Ibu Membeli Telur Ini 16 Budir Kakak Memakan 2 telur Itik Yang dibeli Ibu Adik Memakan 1 telur Itik Yang dibeli Ibu Berapa Sisa Telur Itik Yang dibeli Ibu Berapa 13 13 13 13 Alia Berapa 13 13 13 Sekali Iya Kemudian Soal Yang terakhir Nenek Membeli Ikan Di Pasar 1 Kilo Ikan Berisi 4 Ekor Nenek Membeli 3 Kilo Ikan Berapa Ekor Ikan Yang Didapat Nenek Berapa 12 12 12 12 Pinter Sekali Iya Coba sekarang Kita lanjut Next Bapak Sekalian Tadi di atas Kalian Sudah belajar Mengenal Hewan Ternak Cara Memelihara Hewan Ternak Kemudian Manfaat Dan Hasil Dari Beternak Apakah Apakah Kalian Pernah Berkunjung Ke Peternakan Dan Melakukan Wawancara Dengan Pemilik Peternakan Pernah Pernah Oh iya Pinter Sekali Pernah Ya Kemudian Kalian Melakukan Wawancara Dengan Pemilik Peternakan Pernah Iya Wawancara Itu Berbincang Bincang Ya Nah Kalau Pernah Pernahkah Kalian Menyusul Laporan Wawancara Tentang Kegiatan Mengurus Peternakan Pernah Belum Belum Tentang Kita belajar Bersama Sama Ya Jika Seperti itu Mari kita Amati Kedua Teks Wawancara Di bawah Ini Ya Contoh Tentang Kegiatan Wawancara Ya Next Bapak Nah Lihat yang Sisi Kolom Bagian A Ya Di situ Ada Pewawancara Mengucapkan Selamat Siang Kemudian Sebagai narasumber Menjawab Salam Pewawancara Menanyakan Apa yang Sedang Dikerjakan Oleh Narasumber Kemudian Narasumbernya Pun Menjawab Sedang Mengurus Ternak Sapi Perah Nah Berlanjut Itu Pertanyaannya Kegiatannya Itu tentang Wawancara Tentang Kegiatan Yang Dilakukan Bapak Seputar Pekerjaan Narasumber Kemudian Kalau Di sisi Yang B Kolom Yang B Nah Ini Juga Ada Kegiatan Wawancara Tetapi Wawancara Di sini Yang Kolom B Coba Yuk Dilihat Sama-sama Apa yang Ditanyakan Pemawancara Kepada Narasumber Apa Kira-kira Anak-anak Halo Menanyakan 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 Nama Kemudian Menanyakan Rumah Terus Menanyakan Tujuan Nah Yang Kolom B Ini juga Adalah Kegiatan Wawancara Tetapi Wawancaranya Di situ Adalah Wawancara Tentang Identitas Ibu Identitas Narasumber Bukan Wawancara Tentang Kegiatan Pekerjaan Apa yang Sedang Dikerjakan Mengerti Anak-anak Iya Ada yang Ditanyakan Ada yang Ditanyakan Ada Baik Kalau Seperti itu Ibu Berikan tugas Ya Tugasnya Coba Buatlah Teks Laporan Wawancara Tentang Kegiatan Vokasional Yang ada Di daerah Sekitar Tempat Tinggal Apa itu Kegiatan Vokasional Apa Ada yang Apa Apa Aya Ya Aulia Apa Kegiatan Vokasional Apa Kegiatan Kegiatan Vokasional Itu adalah Kegiatan Keterampilan Ya Keterampilan Iya Seperti itu Kalian Ada Ada Penjahit Ada Peternak Ayam Nah Kalian Pergi Kesana Lakukan Wanya Bu Itu ada Di bawah Wanya Bisa Dikatat Bisa Bisa Oke Ambil Pensil Sama Kertas Ya Coba Dikatat Wanya Oke Siap Siap Mencatat Siap Bu Oke Baik Dengarkan Baik-baik Ya 0 8 5 Sudah Siap Bu Tiga Tiga Sudah Sudah Empat Satu Sudah Bu Sudah 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 Bu Oke Lima Dua Dua Sudah 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 Baik Nanti Kalian Kerjakan Tugasnya Kemudian Dibuat Laporan Fotokan Lembar Tugasmu Dan Kirim Ke WA Ibu Ya Siap Semangat 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 Baik Sekarang Saatnya Yuk 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 Kita Bermain Dengan Kuis Nanti Dengarkan Baik-baik Dikerjakan Nanti Nanti Dapat Hadiah Siap Siap Baik Terima kasih Yuk Kita Bermain Next Bapak Bapak Eh Tidak 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 Bisa Bu Harus Keluar Dulu Oh Begitu Oh Iya Iya Gimana Kalau Di Back Dulu Pak Di Back Dulu Pak Korponya Di Back Klik Back Klik Klik Lagi Satu Kali Next Next Satu Kali Klik Nah Itu Sudah Ibu Memang Sudah Ibu Ini Semua Perlihatkan Semua Harusnya Kalau ada Transisi Kan Atau Ada Animasi Kan Yang Atas Dulu Ya Iya Ini Tadi Diganti Soalnya Soal Yang Pertama Apa Yang Dihasilkan Dan Dimanfaatkan Dari Peternakan Ulat Sutra Ada Yang Bisa Jawab Iya Siapa Aulia Bulunya Untuk Benang Bulunya Bulunya Untuk Jadi Benang Bulunya Untuk Jadi Benang Itu Keisha Ulat Sutra Iya Ulat Sutra Kepompong Ya Kepompong 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 Ini dengan Ibu Intan Iya Iya Ibu Intan Iya Muridnya siapa Ibu Muridnya Adil Iya Dari mana Ibu Dari Cepu Dari Cepu Iya Selamat Ibu Jawaban Ibu Benar Tadi siapa Muridnya Namanya Abdel Abdel Oh Iya Abdel Iya Terima Kasih Mungkin Mungkin Juga Adik-adik Bisa Menulis Jawaban Di Kolom Chatting Ya Kolom Chatting Bisa Untuk Menjawab Juga Itu Dari Pertanyaan Ibu Guru Adik-adik Silahkan Tapi Juga Bisa Menyampaikan Secara Perbal Bagi yang Tidak Bisa Menyampaikan Tapi Bisa Menuliskan Di kolom Chatting Supaya Bisa Dilihat Nah Itu Sudah Ada Dari Aulia Karsel Ini Kepupungnya Bisa Untuk Membuat Benang Sudah Ditulis Di kolom Chatting Yang Lain Juga Bisa Menuliskan Untuk Kuis Berikutnya Silahkan Ibu Niken Pompong Ibu Niken Silahkan Abdi Mandi Mandi Iya Mandi Pelakang Ini Canggup Pelakang Anaknya Oh iya Ini Keiza Dari Tarakan Ya Yang Lain Silahkan Juga Untuk Bisa Menjawab Di kolom Chatting Ini Sudah Ada Abdil Ada Keiza Ada Aulia Halo Bapak Silahkan Ibu Sudah Bisa Masuk Suara Saya Bapak Sudah Sudah Silahkan Kuis Berikutnya Baik Kuis Yang Berikutnya Ali Mempunyai Ayam Sepuluh Ekor Setiap Ayamnya Menghasilkan Dua Telur Saya ulangi Ya Ali Ali Mempunyai Ayam Sepuluh Ekor Setiap Ayamnya Menghasilkan Dua Telur Ayam Sehari Berapa Jumlah Telur Ayam Seluruhnya Selama Dua Hari Berapa Aulia Bisa Dituliskan Jawabannya 40 40 Iya Pinter Sekali Iya Pus Pusnya Berapa Bapak Satu Dua Atau Tiga Mungkin Kurang Satu Lagi Bu Silahkan Kurang Satu Lagi Iya Tadi Penjelasan Ibu Tadi Apakah Yang Dimaksud Dengan Fokus Pembelajaran 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 Seperti Menjahir Dan Pertanak Ayam Iya Ini Keisha Iya Iya Pinter Benar Sekali Keisha Terima Kasih Ya Sudah Ikuti Kegiatan Pembelajaran Ibu Pada Hari Ini Next Bapak Yang Next Lanjut Dari Ibu Ibu Ucapkan Terima Kasih Selamat Berjumpa Kembali Pada Kegiatan Pembelajaran Selanjutnya Terima Kasih Bapak Sudah Maturun Ya Makasih Ibu Niken Sangat Menarik Ya Adik-adik Semuanya Keisha Abdel 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 Aulia Yang Cukup Pinter 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 Ini Dan Mudah-mudahan Ilmu Yang Diberikan Oleh Ibu Niken Ini Dapat Digunakan Untuk Motivasi Untuk Kita Jadi Pengusaha Ternak Bisa Pengusaha Sapi Pengusaha Kamping Pengusaha Peternak Ayam Atau Ikat Dan Tadi Adik-adik Kan Ada PR Untuk Wawancara Bidang Keterampilan Di Sekitarnya Dan Di Fotonya Tadi Sudah Diberikan Nomor HP Ibu Niken Silahkan Ini Adik-adik Yang Pinter Pinter Ya Aulia Adil Keisha Dan Lain-lainnya Yang Tidak Bisa Kedengaran Suaranya Bisa Membuat Laporan Nanti Dikirim Melalui WA Ke Ibu Ibu Niken Supaya Nanti Mendapatkan Nilai Mendapatkan Hadiah Dari Ibu Niken Jadi Siap Siap Bunikan Ya Baik Jadi Nanti Dikirim Dari Kediri Adihnya Ini Adik-adik Nanti Adihnya Dikirim Dari Kediri Kalau Ada Laporan Yang Paling Bagus Akan Diberi Hadiah Gitu Jadi Terima kasih Juga Kepada Bapak Ibu Pendamping Bagi Putra-putrinya Semoga Pertemuan ini Bermanfaat Terima kasih Ya Ini Suara Pernyik Bapak Ini Siapa Ya Hilang Bapak Suaranya Saya Dengar Suara Saya Halo Halo Ya Ya Sudah Pak Ya Jadi Ini Karena Sudah Ada Jadwal Berikutnya Makanya Pertemuan Sesi Pertama Ini Kita Akhiri Terima Kasih Ibu Niken Terima Kasih Pak Bye 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 Bye